padahal sang ibunya udah tau nih anaknya diculik tapi dia tetep aja kayak aduh bodo amat deh saya terserah deh anak saya diapain ah deh ibu model begitu ya hey everything thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Stings apa kabar dunia sudah gila genks gue tuh ya lagi terobsesi banget sama yang namanya serum serum apalagi serum serum dari Scarlett yang hype banget nah ini tuh gue sampe beli 4 serum yang menurut gue bener-bener bagus banget genks buat ngatasi berbagai macam permasalahan kulit ini kita bahas sampe pake aja ya jadi yang pertama nih ada Bradley Ever After Serum jadi di serum ini tuh kandungan utamanya ada Python Whitening, Glutathione, dan Vitamin C yang mana itu semua bisa mencerahkan wajah dan ada antioksidannya juga selanjutnya ini ada Glutathening Serum ini tuh basic untuk membuat kulit lebih calm dan memberikan skin barrier juga biar kulit tuh jadi lebih sehat kalau kulit yang sehat pastinya akan kelihatan lebih glowing nah ini tuh ada 2 serum lagi yang khusus buat permasalahan kulit yang lebih kompleks yang pertama nih ada Acne Serum yang mengandung T3 Water dan Salicylic Acid dimana 2 kandungan itu tuh ampuh buat mengatasi permasalahan jerawat jadi kalau kulit kalian itu acne prone bisa coba pake ini atau misalkan ada jerawat-jerawatnya yang muncul bisa totelin juga pake ini lanjut ke serum super lainnya ini tuh Skin Smoothing Retinol Serum genks nah serum yang ini tuh khusus dipake buat malam hari 2-3 kali seminggu aja genks karena ini kandungan utamanya udah jelas ya retinol dimana itu tuh bagus banget buat ngalusin kulit dan menstimulus kolagen biar lebih kenyal kulitnya so ini genks 4 serum scarlet yang jadi andalan gue dan emang gue butuhin saat ini ya jadi kalau kalian ada yang punya permasalahan kulit yang kayak gue juga boleh dicoba nih bisa beli dimana sih produk-produk scarlet ini infonya langsung gue taruh di deskripsi di bawah aja ya genks masa ya ini ada sebuah kasus yang bener-bener bikin wah gitu ngilu banget soalnya dengernya abis gue rasa nih kelakuan manusia di kasus kali ini barang-barang lebih buas daripada binatang ya binatang aja misalkan kalau sama anak sendiri itu kan sayang dan ngelindungin ya tapi ini kenapa ada seorang ibu yang tega ngorbanin anaknya buat diperkaus dan dibunuh juga siap-siap emosi kalian ya soalnya kisahnya tuh baru bikin hii gitu dimana hal ini tuh terjadi sama seorang gadis cantik dari provinsi Dien Bien Vietnam Utara bernama Chow Timay Duyen atau yang angkrap dipanggilnya dengan Duyen nah gadis polos ini tuh dikorbankan sama ibunya sendiri yang bernama Tranty Hien atau kita disini panggilnya Ibu Hien ya sampai akhirnya Duyen ini udah tiada karena mengalami sebuah pelecehan dan penyiksaan yang bertubi-tubi hingga akhir hayatnya genks sebenernya apa sih alasan sang ibu nih sampai tega mengorbankan putri kandungnya itu sendiri nah jadi Duyen ini adalah putri pertama dari pasangan suami istri bernama Chow Fan Hung dan tadi tuh Tranty Hien usianya pada saat kejarin itu adalah 22 tahun dan statusnya adalah seorang mahasiswi di Thaingunyen University selain dia mempunyai wajah yang cantik Duyen juga dikenal sebagai anak yang baik dan berbakti sama orang tuanya tuh genks karena walaupun ini udah keribetan yang sama tugas-tugas di kampus yang pastinya bikin mumen dia masih mau ngebantuin orang tuanya di pasar ya kalo anak sekarang boro-boro mau begitu ya yang ada misalkan emaknya nih jualan di pasar anaknya kongko-kongko aja udah ngabisin duit sambil tiktokkan tuh sama temennya beban keluarga loh tapi Duyennya gak begitu ya genks dia rajin nganter-nganterin pesanan para pelanggannya dari toko orang tuanya itu karena kebetulan memang orang tuanya Duyen punya semacam usaha kiosk di pasar mongtan yang ngejual ayam hidup dan ayam potong dan selain punya kiosk mereka ini juga berprofesi sebagai petani nah sebenernya dari dua mata pencariannya itu bisa dibilang kebutuhan dari orang tuanya untuk menghidupi anak mereka ini dibilang cukup terbukti juga dari ukuran rumah mereka itu salah satu yang paling gede dengan para tetangga-tetangganya ya tipe-tipe juragan yang sukses gimana sih ini di pasar ibunya juga kalau kemana-mana pakai perhiasannya emas genjren gitu kan dijajarin kayak mama hebring yang kalau lewat tersengah aja begini eee itunya dimana? itunya dimana? mama hebring emasnya tapi ternyata geng namanya juga manusia ya suka gak ada puas-puasnya walaupun sudah hidup berkecukupan kayak gitu ternyata sang ibu nih ngerasa masih kurang dimana dia punya satu profesi lagi yang diam-diam sudah dia jalani selama bertahun-tahun bahkan sampe anak-anaknya itu juga gak tau gengs ada yang bisa tebak gak? emangnya kenapa? apa ibu salah? kalau ibu lebih mengutamakan harta kekayaan? jadi si ibunya itu diem-diam kerja jadi pengedar obat yang wilayah operasinya itu ada di sekitar Vietnam Utara kagak nyangka kan lu? dari tampilannya kita liat kayak ibu-ibu hebring biasa aja ternyata sampingannya bandan narkoboy takut banget gak tuh? namun walaupun nih anak-anak yang gak tau lain cerita sama suaminya suaminya mah tau soal bisnis-sisi gelapnya si istri itu tapi diem aja soalnya dia emang pemakai uga dan karena udah cukup lama menggeluti dari bisnis gelapnya Hien punya banyak kenalan nih sesama pengedar salah satunya ada nih suami istri bernama Vy Vantuan atau biasa dipengen dengan Vantuan dan istrinya bernama Vy V2 repot banget ya namanya bikin dia keliling begitu ngomongnya pokoknya mereka itu udah biasa nih saling bantu menyediakan stok-stok barang nah si Hien ini rupanya dulu sekitar tahun 2009 pernah kayak ngambil stok sebanyak 700 gram dari pasangan suami istri kenalannya tadi cuman entah gimana ceritanya ya Hien ini gak bayar-bayar alias ngutang dah dia tuh hingga besarannya dari 700 gram itu sekitar 300 juta dong dong itu mata uang Vietnam ya tapi maksudnya bukan kayak 300 juta dong yang kalau dirupiahin sekitar 190 juta rupiahan lah nah karena Hien ini jatuhnya nunggak ya utang gak bayar jadi untuk next-nextnya dia ngambil lagi tuh stok-stok ke pengedar lainnya salah satunya ada menama Bui Vancong nah cuman ternyata Sien ini sama juga punya utang sebenernya sama Vancong di tahun 2017 geng sebanyak 30 juta dong atau ya 19 juta rupiahan lah nah ibarat kata nih gak seberapa berarti uang 19 juta tadi dibandingin sama utang yang pengedar lain tuh 190 juta ya ala-ala kalau bingung misalkan lu ngutang nih tukang sayur pok lelak kita mau beli lagi disitu kan tengsin ya orang masih punya utang banyak belum dibayar cari lagi deh tukang sayur lainnya nih oh ada tuh pok Salma yang catatan utang gua disitu kayaknya masih dikit lah kesitu aja ya masih bisa dimaklumin orang catatan utangnya masih dikit nah sekitar 10 tahun kemudian semenjak tadi Hien berhutan dengan Vantomat yang di awal 190 juta kita bilangnya Vantomat aja biar gampang ya si Vantomat ini yang tadinya udah lupa tuh ya sama utangnya si Hien karena ya udah 10 tahun berjalan si Hien nih kagak bayar-bayar begitu ya eh tiba-tiba dia keingetan lagi gengs tepatnya di tanggal 30 Januari 2019 itu juga dia ingetnya karena dia gak sengaja nih ngeliat si Hien lagi jualan di kiosk ayam potongnya terus kayak pas lewat ngeliatin oh iya waktu itu si Hien punya utang nih dia belum bayar-bayar ke gua deh kayaknya ya ada ya orang utang 190 juta dia kagak inget duitnya sebanyak apa lah kita biasanya diutangin 100 ribu aja keingetan terus tuh sampe kagak bisa tidur apalagi kalian pada nonton gak tuh teman cerita yang kemarin yang ada hantu gentayangan perkara utang 1 juta doang lah itu si Hien kalo mati masih punya uang 190 juta gentayangannya sampe gimana sampe kayang kali ya kagak tenang nah yaudah ditungguin dah tuh sama si Ivan Mat ini hingga akhirnya Hien nih selesai kerjanya tutup toko nah waktu udah mau pulang baru udah disamperin sampe dia tuh gak pake basah-basi Van Mat langsung bilang dia mau nagih utang yang 10 tahun lalu belum dibayar jangan belaga amnesia lu cepetan bayar nah otomatis Hien kaget kan ya kayak udah 10 tahun nih kagak ditanya-tanyain lah tau-tau ditagi di depan muka dicegat Hien pun ngejelasin kalo saat itu katanya dia belum punya uang buat ngelunasin hutannya ke si Van Mat ini tapi Van Mat ini juga ngomongnya masih santai gak emosi maksah Hien buat bayar sekarang cuman pas sampe rumah nih ternyata Van Mat ini kepikiran terus ini gimana caranya supaya Hien mau bayar ya kayaknya romah-romahnya dia kagak bakalan bayar nih 10 tahun aja kagak dibayar-bayar nah besokannya tanggal 1 Februari di 2019 Van Mat menghubungi 2 teman lainnya deh tuh yang satu namanya Van Hung dan satu lagi si Bui Van Cong yang pertama tadi yang diutangin juga sama Hien 19 juta masih inget kan kalo si Van Hung ini itu ada teman api satu selnya Van Mat waktu mereka di penjara ya namanya juga pengedar pernah ketangkep tuh mereka dan sedangkan kalo sama Van Cong itu emang teman sesama pengedar ya circle-nya disitu-situ aja emang udah nge-gang nah yaudah Van Mat minta tolong nih sama 2 orang tadi buat bantuin deh cara mikirin lagi utang ke si Hien tuh supaya dia mau bayar nanti kalo kalian berhasil membuat Hien mau bayar utang ke gua kalian akan kecipratan dan nanti gua kasih upah 50 juta dong satu orang atau sekitar 32 juta rupiah tuh nah disitu Van Cong ide nih gimana kalo kita ajak beberapa orang lagi aja biar berhasil dan kita-kita doang dari situlah mereka membuat sebuah paguyuban pelunas hutang dimana ada 3 orang lagi yang diajak yaitu ada yang namanya Van Niem Van Hung dan Van La mereka berenam itu langsung nyusun strategi gimana caranya supaya Hien ini mau melunasi hutangnya lagi-lagi si Van Cong tadi tuh ngide menurut dia kalo cuman ditagi biasa gak mungkin si Hien ini mau bayar dia udah bebel banget orangnya makanya gimana kalo kita culik aja tuh anak perempuannya terus kita nanti jadiin tebusan ya supaya si Hien mau ngelunasi hutangnya tuh kalo anaknya kita culik yaudah mereka ini semua satu paguyuban setuju sama rencananya Van Cong langsung deh mulai bagi-bagi tugas kecuali si Van Mat ya dia Mat terima beres aja jadinya dia bos gitu duduk aja gitu mantau kan dia bakal ngasih persenan ke 5 orang tadi tuh akhirnya mereka mulai deh tuh memantau aktivitas dari anaknya Hien si Duyen selama 2 hari secara diam-diam supaya tau nih kapan Duyen ini itu ke kampus kapan jamnya Duyen ini tuh lagi ada di kiosk ya mantau gitu lah dari jauh kayak acaranya Uyak-Uyak sampe lah diputuskan hari eksekusinya itu di tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 6 sore gengs saat itu yang namanya Van Hung itu dateng nih ke kiosk ayam yang lagi ada si Duyen disitu dia speak-speak mau beli 4 ekor ayam ya mbak dan waktu Duyen lagi ngelayanin tuh lagi motong ayamnya si Van Hung ini tuh basa-basi ngajak ngobrol sambil minta nomor handphonenya si Duyen alasannya dia kalau katanya nanti nih sewaktu-waktu mau pesen ayam lagi ya kan jadi gampang tinggal telpon aja si Duyen gak usah kesana dan karena Duyen ini emang anaknya polos dikasih aja deh tuh nomor HP-nya dia abis udah selesai transaksi Van Hung pergi dong eh gak beberapa kemudian kayak selang 30 menit dari tadi dia pergi Van Hung langsung ngelepon handphonenya si Duyen bilang kata ya saya mau pesen 10 ekor ayam lagi ya tapi langsung diantar aja delivery ya tanpa babi ibu nih Duyen langsung nyiapin pesennya Van Hung kan rejeki nomplok dikiranya terus mengatarkan ke alamat yang udah dikasih naik sepeda motor malam-malam tuh si Duyen pake celana panjang pake jaket terus pake helm berwarna biru nah rupanya selama perjalanan ke alamat yang dituju itu Duyen udah diikuti nih dari belakang sama si Pak Guyuban yang dengan misi pelunas utang begitu Duyen udah sampe dan ngasih pesenan ayam 10 ekornya tadi ke si Van Hung para Pak Guyuban ini langsung datang menyengkap dia sampe Duyen ini pingsan dan dibawa ke rumahnya Van Cong pas Duyen sadar dia ternyata sudah dikurung di dalam kamar berukuran sekitar 3,5 x 6 meteran gitu gengs yang niat awalnya sebenernya si Duyen ini kan diculik buat minta tebusan ke ibunya kan biar bayar utang tapi karena mungkin melihat parasnya yang cantik Duyen ini juga kemudian diperkaos secara bergiliran oleh para Pak Guyuban kelompok itu nah mirisnya lagi nih di rumah itu padahal ya ada isinya si Van Cong kan di rumahnya Van Cong nih dan isinya itu menyaksikan adegannya tapi dia diem aja karena takut sama suaminya apa kabar dunia nah pas sudah tengah malam ada satu orang lagi nih temennya Van Cong dateng dan ikutan memperkaos Duyen jadi ini orang di luar klub pengguyuban ya maksudnya ya kayak kebetulan aja lagi mampir lagi main terus ngeliat si Duyen ini dipake dia ikutan gitu pake beberapa orang nih berasa kagak ada harganya apa ya serem banget ya Allah pokoknya mereka melakukan hal itu selama 2 hari terus menerus non stop sampe kondisi Duyen ini udah emas banget tidak berdaya gengs bahkan buat makan sesuap nasi aja gak sanggup nah di tanggal 6 Februarinya Van Cong sama istrinya tadi itu masih sempet-sempet nyaya datang ke kuil buat beribadah karena memang waktu itu bertepatan dengan tahun baru lunar sedangkan anggota lainnya stay tuh di rumahnya Van Cong dan terus melakukan aksi mereka terhadap Duyen gengs sampe mereka puas nah abis dari kuil yang sebenernya mohon maaf ya percuma aja lu ke kuil berdoa begitu tapi kelakuannya malah itu juga bingung kali mau nyatetnya nah isinya Van Cong pulang nih ke rumah sementara suaminya itu pergi ke rumah bos Van Mat dan ngasih tau kalau kondisinya si Duyen ini makin sekarat kayak makin lemes gitu dipake mulu yang ternyata memang sejak 2 hari yang lalu semenjak mereka udah menculik Duyen ya Van Mat ini sebenernya udah menghubungi ibunya si Hien buat bilang ini anak lu gua colik lu lunasin utang lu sekarang kalau gak lunasin anak lu gua apa-apa ini eh tapi ternyata ya bukannya si ibunya itu ketakutan terus kayak iya iya lunasin saya lunasin gitu tapi bebasin anak saya gak begitu ternyata gengs malahan reaksi ibunya si Hien itu seolah-olah tidak peduli dengan keadanya Duyen dia tetap bilang nih ke Van Mat kalau saya gak punya uang gak bisa lunasin udah terserah aja dah kayak beboleh banget nih si ibu kagak ada hatinya gengs padahal ya logikanya aja nih itu kan tadi uangnya sekitar 190 jutaan rupiah ya kalau mau dibayar bisa banget lah masalahnya ibunya emasakan banyak segonjreng punya rumah juga gede punya kiosk ini anaknya sampe disekap loh bu kalau ibu-ibu yang normal yang beneran sayang sama anaknya pasti kan udah kebeling satu usia jual jual ini jual itu gitu kan demi bisa menyelamatkan anaknya dan sebenarnya uang 190 juta itu juga bukan uang tebusan beneran lah emang utangnya si ibu yang belum bayar jadi kan kita denger kayak hi gitu ya karena merasa kalau Duyen ini sudah tidak cukup ampuh buat memaksa Hien untuk bayar utang Van Mat beranggapan ya gak ada gunanya juga lah kita nyekap-nyekap si Duyen begitu akhirnya dia emang instruksikan Fancong untuk malah nyapkan Duyen aja udah nah mendengar hal itu pagujuban kelompok ini kayak merasa aduh jangan dulu deh sayang banget nih kalau langsung dilenyapkan dipakai dulu lah sampe tetes terakhir jadilah berber aduh kita juga ceritanya mau ngilu banget ya berber dipakai terus gitu tiap hari bergiliran udah berber kayak barang mohon maaf juga nih kita jadi ngomongnya dipakai abis berber kayak barang dan setelah mereka udah puas dan Duyen ini udah berber gak berdaya sama sekali diem aja gitu lagi kayak barang kayak boneka gak ada nyawanya kali udah lemes aja udah mereka akhirnya menggendong tubuhnya Duyen ke sebuah rumah kosong yang jaraknya gak jauh dari rumahnya Fan Chong tadi nah di rumah kosong itu di bagian belakangnya ada kayak semacam bekas kandang sapi yang disitulah Duyen digeletakin terus dicekek sampai tidak bernafas lagi nah setelah Duyen tiada nih istrinya Fan Chong disuruh untuk membersihkan seluruh sisa-sisa cairan yang menempel pada tubuhnya Duyen ya biar kayak gak ada bukti dari anggota-anggota paguyuban tadi lah nah setelah beres mereka meninggalkan Duyen aja di kandang sapi tadi itu besokannya di tengah 7 Februari pagi-pagi banget tuh jam 10 Fan Chong sama istrinya dateng lagi ke rumah kosong itu yang tadi dia ninggalin Duyen dan mereka disitu acting pura-pura kayak nemuin Duyen ha? ada apa-ada apa disini gitu sosokan panik lapor orang-orang sekitar sama kepolisian juga padahal kan ya dia yang bawa kesitu ya dia sama polisi langsung dibawa dan diotopsi dari hasil otopsinya ya pasti langsung kelihatan lah kalau Duyen ini sempat diperkaos secara berkali-kali dan kemudian dicekik nah ada sebuah plot twist yang mengejutkan dari hasil otopsinya ini gengs karena ternyata di rongga rahimnya Duyen itu ditemukan gumpalan sebesar kayak semacam 1,5 cm yang mirip kayak janin dan ternyata geng saat diculik Duyen ini lagi hamil anak pacarnya terus digituin tiap hari gak berhenti non-stop dan yang bikin sedihnya lagi ya Hien sang ibu nih tau soal kehamilan anaknya itu karena ibunya ini juga sempat mengantar Duyen buat memeriksa kehamilannya di bidan rumah emosi gak lu dengannya? tapi disitu si Hien masih sempat-sempatnya loh live streaming nih di Facebook di akunnya sendiri ya ambil nangis-nangis dan katanya saya mengutuk para pelakunya lah padahal emang dia sendiri yang kagak peduli tidak mau menyelamatkan anaknya sendiri jadi dia acting dong pecitraan gengs nah karena kasus ini tuh menjadi sangat viral buat disana ya sampai-sampai dibentuk nih tim investigasi khusus yang memang ditugaskan untuk menguat kasus ini tuh sedetail mungkin karena memang ada dugaan ini semua tuh punya hubungan dengan para bandar juga kan dan proyek investigasi ini gak main-main gengs pokoknya sampai melibatkan Interpol Departemen Investigasi Kriminal para unit profesional dan juga Kementerian Keamanan Publik maka anak cuma butuh sekitar 2 hari aja tim ini langsung menemukan siapa pelakunya yaitu dengan melacak orang terakhir yang berhubungan dengan Duyen yaitu ya si Fan Hung yang mesin 10 ekor ayam dari situ Fan Hung gerebek nih ditangkep dan dia cepuk gak mau dia ditangkep sendiri disebutinlah siapa-siapa aja anggota kelompok Paguyuban Pelunas Utangnya tadi tuh termasuk dia juga cerita nih kalau si Hien ibunya si Duyen itu gak mau bayar utangnya padahal tau anaknya lagi disekap akhirnya setelah proses sekitar 4 hari persidangan dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2019 hakim memberikan putusan vonis hukuman pada semua orang yang terlibat dimana 6 pelakunya di vonis hukuman mati gengs sedangkan Hien tuh sang ibu mendapatkan hukuman 20 tahun penjara atas keterlibatannya dia dalam jual beli obat alias jadi pengedar jadi emang sengaja nih dicari-cari nih kesalahan ibunya hukuman apa yang kira-kira bisa dijatuhkan kepada sang ibu yang resek begini karena pihak aparat pun gedeg juga soalnya kalau sampai nih ibunya bisa bebas sementara isinya Fan Cong itu mendapatkan hukuman 3 tahun penjara karena dia ikut menyaksikan ada yang sebuah tindak kejahatan tapi dia gak ngelapor polisi ya pokoknya semua orang yang terlibat itu telah mendapatkan hukumannya gengs walaupun nasib Duyen ya berbemiris kita dengernya ya so gengs itulah sebuah kasus dari Vietnam yang cukup viral sampai-sampai disebut sebagai kasus Junko Furotanya Vietnam ya mana kalau Junko Furota itu kan dari Jepang yang 11-12 ceritanya sang hari ini tapi di kasus ini tuh ada sebuah plot twist dimana ternyata si Duyen ini lagi hamil padahal jadinya kan duh serem banget image seorang ibu nih yang biasanya kita lihat pastilah mengayomi dan sayang sama anaknya langsung hilang deh karena cerita ini karena bener-bener aduh definisi seorang ibu gak ada nih di kasus kali ini sampe speechless gue dengernya gengs ya makanya buat kalian bunda-bunda dan ayah-ayah yang pada punya anak atau nanti akan punya anak jangan jadi orang tua yang durhaka kayak begini ya aduh udahan aja ya terima kasih udah pernah nonton jangan lupa untuk klik subscribe selalu dibawa buat yang belum kalau udah terima kasih banyak boleh minta like-nya juga dan jangan lupa follow instagram gue at hero sampai jumpa di kasus miss testing selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati